Masih banyak lahan persawahan yang masih hijau seperti ini Nah ini gue mau menuju ke arah jembatin lagi Dan dari sini teman-teman bisa lihat pemandangan-pemandangan mangrove dari atas guys Pendangan yang bisa teman-teman lihat dari atas playover jalan lingkar utara kota degal Nah kali ini gue mau ngajarin teman-teman semua untuk keliling-keliling kota degal lagi Tapi kali ini kita bakal nyoba jalan baru yang menghubungkan antara kota degal dengan kabupaten brebes Yaitu jalan lingkar utara degal brebes guys Nah buat teman-teman semua yang belum subscribe channel ini Jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe channel ini ya guys Nah ini adalah jalan pantai utara kota degal atau jalan pantura di kota degal Seperti inilah visualisasinya Dan tadi gue berangkat dari jalan perintis kemerdekaan atau jalan kosong Dan gue bergerak ke arah jalan pantai utara Dan seperti inilah kondisi dari jalan pantai utara kota degal Nah ini gue nge-trip di hari Sabtu pagi Kurang lebih jam 7 pagi Nah ini adalah salah satu bangunan yang harusnya menjadi salah satu bangunan tertinggi yang ada di kota degal Namun pembangunannya belum selesai sampai sekarang ini Dan teman-teman kalau misalkan mau ke arah pantai alam indah kota degal Itu ada gapura berwarna biru dan juga orannya Nah teman-teman bisa melok ke arah kanan atau ke arah utara Di gapura tersebut itu menuju pintu masuk dari pantai alam indah kota degal Nah karena gue mau ke arah jalingkot Jadi gue lurus ke arah barat guys Dan di samping kiri teman-teman Ini adalah balai kota lama dari kota degal Jadi dahulu sebelum dipindahkan balai kotanya adalah area desu gas Dan sekarang kantor ini menjadi kantor TPRD Dan juga kantor ke polisi Nah ini gue mau lurus lagi Karena jalingkot masih lurus ke arah barat Dan ini adalah pertigaan di jalan lingkar utara kota degal Kalau teman-teman berkepah kiri Itu adalah jalan pantura yang menuju arah dalam kota Namun karena gue mau ke arah jalingkot jadi gue lurus Nah ini adalah jalan lingkar utara kota degal Dan teman-teman bisa lihat sendiri visualisasi dari jalan ini guys Kalau teman-teman lewat jalan ini Teman-teman akan ada dua jalur Yaitu jalur flyover dan juga jalur ke arah underpass Nah ini kalau teman-teman mau langsung ke jalingkot Teman-teman ambil jalan yang flyover Seperti yang gue ambil ini Jadi ini gue lewat flyover Namun kalau teman-teman mau lewat underpass juga masih bisa Jadi underpass ataupun flyover sama-sama Cuma kalau misalnya flyover ini jalur yang benar-benar khusus Untuk menuju ke arah jalingkot guys Dan seperti inilah visualisasi dari flyover jalan lingkar utara kota degal Dan ini adalah pemandangan yang bisa teman-teman lihat Dari atas flyover jalan lingkar utara kota degal Ini adalah salah satu penempatan yang ada di jalan lingkar utara ini Dan kalau teman-teman mau ke arah jalingkot teman-teman harus lulus Nah ini sebelah kanan buah Berlangsung jadi belum sepertinya selesai Dan yang teman-teman lihat ini adalah bangunan dari rusun Yang ada di jalan lingkar utara kota degal ini Di jalan ini ada beberapa rusun Salah satunya adalah rusun ini Dan juga nanti ada rusun yang ada di area keraton Nah ini adalah rusun lainnya Yang ada di jalan ini Dan teman-teman bisa lihat ini adalah visualisasi Dari jalan lingkar utara kota degal Sebelah kanan teman-teman itu terdapat ruko-ruko Yang suatu saat nanti akan menjadi pusat pembelajaran di area jalan lingkar utara kota degal Dan teman-teman bisa lihat Sebelah kanan dan kiri teman-teman adalah area dari empang-empang Karena jalan ini dekat dengan area laut guys Nah kalau teman-teman berlok arah kiri ini Ini adalah jalan menuju ke area terminal korek gel Dulu tuh jalan lingkar utara hanya sampai area ini aja guys Jadi jalan ini dia jalan baru yang menuju ke Bleebus Jadi jalan lingkar ini diperpanjang menjadi jalan lingkar utara degal brebus Tidak cuman di area degal aja tapi sampai ke area Bleebus Nah jalan ini belum diresmikan Namun udah bisa beroperasi Dan juga udah bisa di lewati oleh seluruh kendaraan Baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat Dan juga kendaraan-rendaraan besar dan ini adalah salah satu sungai yang ada di Jalingkut Tegal itu adalah pohon-pohon mangrove dan Jalingkut ini merupakan salah satu jalan yang dikhususkan untuk kendaraan-kendaraan besar seperti truk dan bis jadi kendaraan seperti truk dan bis itu nantinya gak akan masuk ke area jalan pantur dalam kota namun dialihkan menuju ke arah Jalingkut jadi supaya lebih cepat nah ini adalah visualisasi dari Jalingkut Tegal jadi jalannya masih mulus banget karena masih baru dan ini kalau teman-teman lihat di sebelah kiri itu ada karung-karung nah itu adalah karung-karung yang berisi rumput laut yang sedang dijemur oleh para petani di sekitar Jalan Lingkar Utara brebes dekat ini guys nah ini gue mau menuju ke arah Jalingkut Tegal lagi dan dari sini teman-teman bisa lihat kemandangan-kemandangan mangrove dari atas guys nah seperti inilah kemandangan dari atas sebatan ini guys jadi teman-teman bisa lihat karena dari kiri itu banyak sekali tanaman-tanaman mangrove sama halnya di Jalingkut Tegal di Jalingkut Brebes juga banyak sekali empang-empang yang ada di kanan dan giri jalan ini dan ini adalah salah satu contohnya dan teman-teman bisa lihat di sebelah kanan jalan dari Jalan Lingkar Utara ini sudah terpasang lampu penerangan jalan dan juga jarak antar lampu penerangan jalan ini jaraknya sangat dekat jadi dapat dipastikan ketika malam hari jalan ini sudah cukup terang untuk dilalui nah di jalan ini juga bisa dijadikan seperti tempat bersepeda karena jalan ini juga masih tergolong sepi jadi aman untuk para pesepeda yang melalui Jalan Lingkar Utara ini dan ini gue sedang ada di perempatan salah satu perempatan yang ada di jalan ini dan teman-teman bisa lihat sebelah kanan dan kiri juga itu merupakan jalan penghubung antar desa yang melalui Jalan Lingkar Utara ini dan juga sepanjang jalan kondisi dari jalan lingkar tegal dan juga jalan lingkar brebes itu masih sangat murus sekali dan dari tadi teman-teman juga bisa lihat sendiri gak ada lubang jalan di jalan lingkar utara ini nah ini adalah visualisasi atau pemandangan empang-empang lainnya yang dapat teman-teman lihat ketika melintasi jalan lingkar utara tegal brebes dan teman-teman bisa lihat sendiri di sebelah kanan jalan itu merupakan lahan pertanian baik pertanian padi ataupun bawang dan juga pemandangannya hampir sama seperti di area pegunungan gitu guys dan ini adalah perempatan penghubung antar desa lagi yang ada di jalan lingkar utara ini nah ini juga salah satu spot pertanian bawang yang ada di jalan ini karena brebes merupakan daerah penghasil bawang terbesar dan juga terbaik di Indonesia jadi mayoritas pertanian di kabupaten brebes ini ini adalah penghasil bawang atau pertanian yang digunakan untuk menanam bawang merah dan seperti inilah kondisi dari pertanian di area jalan lingkar utara nah ini gua mau melintasi kali pemali brebes guys jadi ini adalah jembatan yang paling panjang karena jembatan ini melintasi salah satu sungai yang terpanjang juga yang ada di kota brebes atau di kabupaten brebes yaitu kali pemali dan ini adalah visualisasi dari kali pemali kabupaten brebes dan kalau misalkan teman-teman mau ke area hutan mangrove teman-teman bisa ambil jalan underpass itu jadi ini kan ada dua jalan yaitu flyover dan juga underpass nah kalau misalkan teman-teman mau menuju ke area hutan mangrove teman-teman bisa ambil jalan yang underpass nah seperti ini nah jadi di area jalan lingkar utara berbes ini masih banyak lahan persawahan yang masih hijau seperti ini dan ini dapat dijadikan untuk memanjakan mata teman-teman semua ketika melintasi jalan ini agar tidak bosan selama perjalanan nah ini merata guys dari kanan dan juga kiri jalan seluruhnya adalah lahan persawahan yang hijau dan luas nah ini adalah visualisasi lahan pertanian lainnya yang ada di jalan lingkar utara berbes ini guys jadi sebanyak jalan teman-teman bisa lihat ke area sebelah kanan maupun kiri lahan-lahan persawahan yang masih sangat hijau dan juga luas agar selama perjalanan melalui jalan ini teman-teman gak bosan karena kalau misalnya teman-teman melalui jalan pandura biasanya di sebelah kanan maupun kiri teman-teman adalah bangunan-bangunan rumah ataupun toko-toko nah kalau di jalan jalan lingkar utara ini ini adalah pemandangan-pemandangan alam yang masih sangat asri dan juga tentunya sangat indah nah ini gue mau ke arah pandura berbes jadi ini gue udah hampir sampai di area jalan pandura berbes guys nah kalau misalnya teman-teman melewati jalan jalan ikut ini teman-teman bakal tembus di area berbes itu di area bulakambak tempatnya di daerah Bang Seri teman-teman bakal 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 teman-t tempat perindustrian yang ada di jalan lingkar utara brebes ini guys jadi ini adalah salah satu pabrik yang cukup besar yang terdapat di area jalan ini dan sebelah kanan dan sebelah kiri di area jalan ini nantinya akan ada beberapa pabrik-pabrik besar yang akan dibangun dalam beberapa waktu kedepan nah salah satunya adalah pabrik ini yang sudah jadi dan cukup luas juga dan seperti itulah visualisasi dari pabrik yang ada di jalan lingkar utara brebes ini guys nah ini gue udah hampir sampai di area ujung dari jalan lingkar utara kabupaten brebes ini guys jadi seperti inilah visualisasi di ujung jalan lingkar utara brebes nah itu di depan kalau teman-teman belok ke arah kiri itu merupakan jalan pantura yang menuju ke area kore tegal dan kalau teman-teman belok ke arah sebelah kanan itu merupakan jalan pantura yang menuju ke area brebes dan juga ke area cerbon oke sekian dulu vlog dari gue dan jangan lupa buat teman-teman semua untuk like comment share dan subscribe to the video guys thank you and see you in the next video guys